Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mini GP Inspired Edition Sebelumnya udah videonya, tapi yang basisnya Copper S Tridor, ini yang basisnya JCW Countryman Sama ya, tema warnanya ya, Racing Grey dengan atap warna merah termasuk Spion Puncinya kayak gini, dia modelnya membulat, dan ini kalau kita tahan tombol unlock Dia bisa untuk buka semua jendela, termasuk panoramic sunroofnya Dan kalau kita tahan tombol lock, yang logo Mini ini, dia bisa buat nutup lagi semua jendela termasuk panoramic roofnya Nah, untuk detail headlamp, ini yang varian Countryman, sekarang proyektornya ngotak ini ya Dan dia ketika mesin dinyalakan Ada DRL yang mengelilingi, ketika lampu kecil dinyalakan Dia DRLnya meredup Untuk lampu utama, LED proyektor, lampu jauh Lampu jauh dia nyorotnya dari proyektor di kiri kanannya Untuk lampu shine, gantian sama DRL yang mengelilingi Di grillnya juga ada list warna merah di sisi bawah Ini ya emblem JCWnya Untuk mesin Nah, ini yang mantap ya Jadi dia mesinnya Tetap kayak yang S ya 2000 cc 4 silinder twin power turbo Cuma di JCW ini outputnya Bedanya lumayan Dia 306 horsepower dengan torsi 450 Nm Di sini EQnya Untuk ruang mesin dia sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Ini ya yang unik ya Ketika kap dibuka ada lubang headlampnya Untuk harga varian GP Inspired JCW Countryman ini Dia cuma lebih mahal 20 juta Dibanding yang JCW Countryman Standard Jadi ini 1.490.000.000 on the road Peleknya di sini 19 inci ya Dengan profil ban 225-45 R19 Bannya Goodyear Eagle F1 Ini ada etone over fender warna hitam dove Karena kontrimen emang temanya SUV ya Di sini dia ada emblem JCWnya Pilar A dia di blackout Handle di sini juga dia Black glossy dengan akses marki model pencet Untuk interior dominan warna hitam Bahan di sini dia soft touch Yang ini ban sweat Sampai kamres dengan sticking warna merah Core window all auto Chrome ya tuas-tuasnya Di sini ada window lock Electric mirror yang sudah electric retract Door handle chrome Yang ini tombol power door lock Di sini dia ada speaker Di bawah dia ada untuk buka bagasi Cup holder door pocket Dan ada amulet juga Transmisi matic ya Pedal-pedalnya stainless Ada footrest juga Untuk buka kap mesin di sini 2 kali tarik Yang ini dia ada dimmer Untuk saklar headlamp Model knop putar Dia sudah auto Fock lamp yang ada Fock lamp belakang Kisi AC yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard dia soft touch Dan ada HUD Sekarang kita coba startup Kondisi pintu terbuka ya Untuk mati ini Pake knop begini Begitu juga untuk nyalain Ketika dinyalakan dia HUD nya baru Keluar Di sini dia Speedo juga sudah yang baru Yang layar TFT di tengah Takometernya ya Yang masih analog Untuk MID Dia ada Temperatur mesin Odo Rata-rata konsumsi BBM Rata-rata kecepatan Trip Kalender Balik lagi ke temperatur mesin Varian JCW juga spesial ya Di TFT nya ada Emblem JCW Ini Audenya yang menunjukkan kecepatan Setirnya juga spesial nih Bahannya sweat Dengan Ring warna merah Di tengah Sticking warna merah Yang ini Cruise control Paddle shift untuk menurunkan Tadi untuk M.I.D. Sekaligus saklar Untuk Lampu dim Lampu sein Dan juga untuk auto high beam Di kanan sini ada audio steering switch Paddle shift untuk menaikan Saklar Viper Yang sudah auto Dan bisa diatur interval waktunya Untuk pengaturan setir Masih manual ya Tilt telescopic Ketika tilt Dia speedo nya ikut nekturnya Di tengah sini Ini ada Ambient light juga nih Ambient light nya ini Yang ikut Gas ya Jadi kalau digas dia Ambient light nya ikut Berputar Untuk layar ini Sudah yang wide Hazard di atasnya Ini juga sudah ada fitur Intelligent safety Ada collision warning Ada pedestrian alert Ini ada front end collision warning Di multimedianya dia Ada mini connect Ada My mini Di sini ada setting kendaraan Untuk lampu Ambient light Bisa di on off Brightness juga bisa ditambah Warna bisa diatur dari Knop di atas Exterior light Ada welcome light DRL Di sini ada untuk pengaturan Kunci Untuk Auto lock Di bawahnya ada Intelligent safety tadi ya Yang ada shortcut nya di atas Speed warning Di sini juga ada Sensor parkir Drive mode Ada sport dan green Yang bisa di custom Yang bisa di custom Masing-masing Untuk Sasis Drive train Di bawahnya dia ada Auxiliary Di bawahnya lagi Sistem setting Di sini ada Bahasa Display HUD bisa diatur dari sini Brightness nya juga bisa dinaikkan Ketinggian Bisa diatur Informasi yang ditampilkan Juga bisa banyak ya Ada navigasi Support display Entertainment juga bisa ditampilkan di HUD Ini untuk brightness layar utama Yang ini untuk pengaturan speedo Apa aja yang mau ditampilin di MID Dan di sini ada standar view Serta Event view Untuk ambient light Jadi tadi kan ikut engine speed ya Kalau di gas dia Ambient light nya disini Ikut naik Kalau drive mode Dia berubah sesuai warna drive mode Green hijau Sport merah Atau bisa juga ikut ambient light Sesuai warna ambient light Yang kita pilih Dan dia juga ada opsi-opsi lainnya Misalnya ketika telepon masuk Warna biru Ketika connect bluetooth Warna kuning putih Opsi nya ada di Event view Di bawahnya jam tanggal Satuan suara Software update Di sini juga ada timer Driver profile Status kendaraan Teknologi in action Di sini dia Nampilin tenaga torsi ya Ini yang kalau di gas dia Nambah grafiknya Di bawahnya ada driving information Onboard komputer Yang tadi ada di speedo Juga bisa ditampilin di sini Trip komputer juga bisa ditampilin di sini Huku manual Ini navigasi Di sini juga ada Notifikasi Ada komunikasi Ada juga audio Di bawahnya nih Tombol-tombolnya Flat panel AC Display nya di tengah sini ya Antara driver Penumpang depan bisa set Suhu udara masing-masing Pengatur arah semburan Juga lengkap Sampai kaca depan Untuk front defogger Ada rear defogger Ini mode berkendara Sport atau green Yang tadi Bisa disetting Ambient lighting ikut drive mode Yang ini Stability control Idling start stop Sensor parkir Yang tengah Knob start stop nya Disini ada USB untuk charging Power outlet Laci penyimpanan terbuka Ambient light sampai sini Ada dua buah K-folder Transmisinya Dengan mode tiptronic Dia sudah electric part break Ini tadi untuk Layar multimedia nya Armrest soft touch Di bawahnya nih Ada holder untuk Handphone yang bisa di extend Ini juga bisa diangkat lagi Ada tempat penyimpanan USB untuk charging Ini yang motif kotak-kotak Itu karet ya Jadi dia nge-grip Joknya juga Dia model bucket seat ya Yang JCW ini Bahannya kombinasi nih Tengahnya suet Yang ini kulit Dengan sticking warna merah Di tepiannya ini bahan fabric Dengan simbol JCW di tengah Seat belt disini Rapi tertutup cover Ada airbag pilar Hand grip sini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Disini ada lampu baca Kiri kanan Ambient light juga ganti-ganti warnanya Dari sini ya Dia ada banyak pilihan warna Ini untuk buka-tutup Panoramic sunroofnya Yang unik di mini Ini ya Dia Platformnya gak ikut kebuka Ketika kacanya dibuka Bersi dibuka manual Ini posisi kacanya terbuka maksimal Sepion tengah auto dimming Sun visor C driver Juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Di baliknya ada Card holder Ini twitternya ya Premium speaker Harman kardon Aksennya disini Black glossy Dengan tekstur Laci Dia self opening Ada backlight di dalamnya Serta ini layout Dari door trimnya Varian JPEG Inspired dari JCW Countryman Ini juga cuma ada 2 unit Menarik sih Selisih harganya juga cuma 20 Dibanding varian Standarnya Untuk pengaturan Kursi driver Manual ya Lengkap dengan Head adjuster Disini juga ada Light support Yang bisa di extend Secara manual Seal plate nya juga Tulisan JCW Di belakang Nuansa juga Full black Bahan soft touch Yang ini sweat ya Dengan stitching warna merah Sampai ke armrest List disininya dia Gray Door handle chrome Dengan ambient light Dibaliknya Power window seizure armrest Tuasnya juga chrome Yang ini speaker Di bawah ada cup holder Dan ada door pocket Di belakang Kursi driver Ada seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Dia juga ada Lumbar support Untuk penumpang depan Dan untuk driver Disini ada Kisi AC Yang bisa dibuka Tutup Ada USB Type C Untuk charging Dua buah Ini penggerak Pat roda ya Ini ada tunneling nya Yang lumayan tinggi Serta ini Layout dari Dashboard nya Ini yang Kalau tadi di setting Ikut ambient light Ring ambient light Yang di sekeliling Layar multimedia Berubah Ubah warnanya Di atas ini Dia ada lampu baca Kiri kanan Panoramic Sandroff nya Sampai belakang ya Cuma yang belakang Kacanya gak bisa dibuka Hand grip disini Model retract Dengan tambahan hook Di baliknya Seat belt disini Yang rapi Turtle cover Seat belt Sampai penumpang Tengah baris kedua Dapet 3 titik Jok belakang Jok kombinasinya Sama ya Bahan suede Kulit Dengan stitching warna merah Dan ada bahan fabricnya nih Di tengah sini Dia ada akomodasi Armrest Dengan Dua buah cup holder Ini masih common part banget Sama BMW ya Cup holder nya Jok Isofix Untuk pelipatan kursi belakang Ini ada Tuasnya ini ya Dari sini Di belakang juga ada Seal plate Dengan tulisan JCW Rem belakang Cakram Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk Hazard Desain stop lamp Desain stop lamp Juga sudah yang Reslift Yang bendera inggris Sand LED Rear fog lamp Di kanan bawah Dia window line chrome Yang tarikannya Nyambung sampai kaca belakang Di sini ada sticker nya GP Inspire Ada rear wiper Rear defugger Antena sharp pin Muffler Dual muffler Kiri kanan Di bumper juga Dia ada reflektor Emblem ini Black glossy Termasuk Emblem kontrimen Yang di bawah Sudah for back door Di bagasi Sini ada Lampu bagasi Yang sudah LED Ada kargonet Di balik sini Juga ada Untuk Kursi pikniknya Ini ya Masih Luas penyimpanan Di bawah Di kanan sini Dia ada Port outlet Ini ada pengait Ada lampu bagasi Juga yang sudah LED Di atasnya Sini ada Hub Dan ada Separator Untuk nutup Bisa pakai Tombol disini Jadi dari BMW Mini Sampai Roll Royce Tombol Portator nya sama ya Ini desainnya Dari belakang Secara overall Dia juga ada Sensor parkir Di bawah Dari sisi penumpang depan Juga ada Akses smart key Kursi penumpang depan Juga sama ya Masih manual Sama lengkapnya juga Dengan head register Dan leg support Yang bisa di extend Pertanya layout Dashboard nya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Mini JCW Countryman GP Inspire Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa nanti Sampai jumpa nanti Sampai jumpa nanti Terima kasih.